Halo, jumpa lagi dengan channel Umar Pasa Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi tips tentang bagaimana cara memperbaiki jaket yang sudah koyak Jadi di bagian kerah itu karena faktor waktu, kemudian di bagian dadah ini karena tikus Akan kita perbaiki, nah nanti jadinya akan seperti ini Oke, kita langsung saja bos ya Yang pertama kita bongkar dulu kerahnya Kita lepas, kemudian lapisan kerah Depan dan belakang ini juga kita lepas Nanti yang depan kita buang Tetapi sebelumnya kita jadikan mal dulu Kita jadikan pola Juga sebelumnya kita sediakan kain ya Nanti untuk menggantikan lapisan ini Untuk kain pelapis ini silahkan pilih sendiri seleranya seperti apa Nah kemudian cara membuat polanya itu sederhana Jadi kerah yang lama itu kita letakkan di atas kain itu ya Kemudian kita gambar, kemudian kita gunting Nah seperti yang ada pada video ini Berikutnya kita buat pola untuk bagian dadah sebelah kanan ya Dan nanti sebelah kiri juga kita buatkan juga supaya serasi Jadi kita ukur dulu berapa lebar Kemudian tinggi sebelah kanan dan kiri kemudian juga lebar atas Nah kalau yang bagian bawah ini lurus Sedangkan yang bagian bahu ini agak melengkung Baik yang samping ataupun atas Intinya polanya kita samakan Nah seperti ini yang sudah jadi pola kain Sekarang kita langsung ke pengerjaan Kita mulai dari kerahnya dulu Jadi kerah ini kita padukan ya Pakai benang ukuran 20 per 2 Ini benang denim ini benang jin Caranya setelah kita padukan ini Kita jahit di bagian tepinya Mengikuti garis kerah yang lama Ini kerah yang bagian belakang Tadi yang depan kan dibuang Jadi ikuti saja garisnya Seperti yang ada pada video Nah untuk yang bagian bawah ini Jangan kita jahit ya Karena nanti ini kita buat pasang di jaketnya Nah ini jadi cara jahitnya itu Jangan sampai ke bawah yang bagian bawah ini Jadi sampai ke garis atau bekas jahitan saja Kalau ada semacam sisa-sisa semacam ini Kita bersihkan Nah ini dia Kemudian kita balik gerahnya Ini dia bagian kerah ya Ini yang bagian belakang Nah yang ada Yang ini bagian depan Oke sekarang Berikutnya kita pasang ke leher jaket Nah di bagian yang belakang kerah Ini kita pakai jahitan dalam Agar pembagiannya merata Kita buat tanda tengah Kemudian kita jahit dari tengah Kalau dari semisal samping juga boleh Asalkan nanti bisa sama gitu saja Nah ini dia bagian kerah belakang Yang sudah dijahit Dijahit atau dipadukan dengan leher jaket Berikutnya kita jahit bagian kerah depan Nah untuk kerah bagian depan ini Jahitannya adalah jahitan tindas ya Dan yang perlu diingat Untuk lipatan atas Ini sesuaikan dengan lipatan bawah Jadi dibikin lurus ya Dan juga agar supaya nanti Kain pelapis bagian atas ini Nanti gak ngelipat Agak kita dorong sedikit Yang bawah kita tarik sedikit Yang atas agak kita dorong sedikit Karena biasanya Kalau hal ini tidak dilakukan Yang bagian atas ini Nanti biasanya Ngelipat bos Berikutnya lagi Jahitan tindas Di bagian tepi-tepi ini Kita kembalikan seperti aslinya Nah ini dia yang sudah dijahit Tindas ya Baik di bagian sambungan kerah dan jaket Dan juga di bagian tepi kerah Selanjutnya Nah kita sampai ke pengerjaan Di bagian dada Tadi kita sudah buat polanya Sekarang Coba kita tempel Oke Kita langsung saja Kita mulai dari sisi Di sebelah kancing ya Yang bagian dalam ini Untuk yang sisi ini Kita kasih jahitan dalam dulu Caranya bagian ujung atas Dan bawah ini Nanti kita lipat sekitar 1 cm Seperti yang ada pada video Kenapa Kita mulai dari sini Ini agar supaya nanti Kainnya itu gak geser-geser Supaya ukurannya nanti Bisa pas ya Sesuai dengan pola Nah ini yang sudah dijahit bagian dalam Kemudian kita lipat semacam ini Untuk yang lain Untuk yang lain Sisi yang lain itu Kita pakai jahitan luar Semua Kita pakai jahitan tindas Yang ini juga kita kasih jahitan tindas Cuman Kenapa tadi kita tempel dari dalam Supaya nanti itu Lebih enak Supaya gak geser-geser Supaya gak kerepotan Untuk yang jahitan double Di atas kantong ini Kenapa admin tutup juga Karena di bagian ini Juga koyak bos Ya Karena nya juga harus ditutup Begitu juga Untuk yang bagian Bahu Ini juga admin tutup Nanti jahitannya Admin kembalikan Semua seperti semula Karena jahitan double Ya kita kembalikan Ke jahitan double Nah pada waktu menjahit Bagian tepi-tepi ini Yang perlu kita lakukan Agar nanti Supaya gak berkerut Kainnya ini Kita luruskan Seperti tadi Yang admin lakukan Ya Juga yang perlu diingat Karena di bagian Tepi-tepi ini Tebel Ini ada 6 lapis bahan bos Ditambah yang Kainnya Jadi menjadi 7 lapis Jadi Gak usah terlalu tergesa-gesa Pelan-pelan saja Nanti supaya Jahitannya juga Bagus Supaya nanti Jarumnya juga Gak mudah Patah Nah ini dia Yang sudah ditempel Yang bisa dijahit Berikutnya Jahitan double Kita buat Jahitan double Seperti aslinya Kita buat lurus Seperti Sebelahnya Nah ini dia Yang sudah jadi Mungkin itu saja Yang bisa admin sampaikan Admin cakap banyak-banyak Terima kasih Untuk kalian yang sudah nonton Dan juga sudah subscribe Yang gak sabar juga gak apa-apa Yang penting jangan lupa Untuk selalu berbagi Pada teman Ataupun saudara Terima kasih